Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Herian Tasari, Natal Aken, Angkutan Barang Dipahing Ngalalar ke Jalur Bandung, Malangbong, Tasik, Malaya, tim dimiti tanggal 31 Mei, tepik 2 Juni, turut tanggal 8, tepik 10 Juni 2018. Selanjutnya, Angkutan Ternak BBM Jenggas, Kabutu Poko Masyarakat, Duit Pos Giro, cair mineral dina kemasan, serta barang ekspor-impor khusus masih diizinan pikir Ngalalar. Anggoning yang harapan mudik lebaran 2018, saat lantas Polres Cimahi memiti ngaronjatkan kasayagaan Pangladen turta keamanan, dimangpirang lelawakan menjadi jalur mudik lebaran. Lianti nitenan jalur, saat lantas Polres Cimahi G bakal merenahkan 5 pos pengamanan turta Pangladen dina operasi ketupat. Tilu pos dipernahkan di Tilu Tapelwates Nyeta Bandung Barat Cianjur, Kota Cimahi Kota Bandung Turta Lembang, selaku jalur Pangjugjugan Kasumedang. Hari dua pos, Pangladen bakal dipernahkan di Pusir Bisnis Nyeta di Perteluan Tagog Pedalarang, serta di Alun-Alun Kota Cimahi. Duma Sar kena hasil pemeriksaan saat lantas Polres Cimahi, Bohjalan Provinsi, Bohjalan Kabupaten, mehsalapan puluh persenna di Nakaayan Anu HD, tur sayaga diliwatan piken mudik. Sana jan kitu, dua jalur mudik anu kudu ditalinga ken, boh anu numpak motor, boh anu numpak mobil, nyeta jalur Citatah Cipatat, turtaci Kalongwetan, anu ngajub-jub kapur, wakarta kita udah isa balikna. Pangna kitweta jalur teh liantirea pengkolan, jalana Kawilang Heret, serta kontur jalana Lalombang, Bogapotensi, Mucunghul, Genkacilakaan. Kawasan Nukaran Dapanku, salah seorang warga anu numpak motor, nalika ngalalar, kaita jalur poes salah sabarang. Lantaran kurang iatna numpak motor, di Nakaayan Tunduh, antukna motorna tikus rukana solokan di pengkolan jalan. Kontur jalannya seperti apa sih menurut aku? Kalau kontur jalannya dari sana, biasa-biasa aja, jangan cuman tadi pas di sana, pas di sini, udah nggak tahan saya. Masul aja. Belok-belok gitu ya, Kang? Terima kasih ya. Belok-belok gitu ya? Oh iya, jalannya belok-belok. Bahaya nggak, Kang? Iya, bahaya. Kang, ini banyak kerikil di jalanan, menurut Akang juga, Kang? Ini bahaya banget, kalau menurut saya. Banyak kerikil gini. Kalau banyak kerikil gini, kalau di rem gitu bisa langsung kalau itu bisa celaka juga. Sekali di daerah kami ada dua daerah black spot. Salah satunya yang disampaikan oleh rekan-rekan adalah jalur Cipatat. Sepanjang jalur tersebut, kontur jalannya banyak tikungan yang cukup tajam dan lebar jalan yang hanya 7 meter. agar ekstra berhati-hati bagi pengemudi apabila mau mendahului kendaraan di tikungan maupun yang tidak bebas pandang agar tidak mendahului. Karena jalur tersebut sering terjadi kecelakaan. Dan satu lagi adalah di daerah Hacikalongwetan. Dengan kontur jalan yang sama, lebar jalan yang 7 meter, daerah tersebut merupakan daerah black spot ataupun daerah... Saat lantas Polres Cimahimi harap jaga, warga Numarudik bakal lewi ngaronjatkan kasayagaan di Napa Talimarga. Lianti Mariksa Kaayan Fisik awak turta kendaraan-nana dipiharap hentemawa barang bawaan anuka lelewihi nali kamudik. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV